CCTV, dua orang pelaku menyiram air keras ke arah wajah Novel, usai dirinya melaksanakan sholat subuh di masjid tekat rumah. Seiring proses penyembuhan mata, upaya pengukapan kasus terus berlanjut. Novel yang sempat menaruh harapan tinggi pada aparat penegak hukum kini merasa kecewa. Novel tuntut keseriusan Kapolri hingga Presiden usut tuntas kasus. Satu tahun belum terungkap, Bang. Seperti apa tanggapannya? Saya pernah menyampaikan di media bahwa saya pesimis dengan pengukapan ini. Saya menyampaikan itu setelah lewat lima bulan rasanya. Saya ingat saya lima bulan, enam bulan proses, saya baru menyampaikan ke media. Karena saya yakin dan dari pengalaman saya, untuk perkara yang seperti ini, kalau tiga bulan pertama tidak diungkap, tidak sungguh-sungguh dikumulkan bukti yang kuat untuk bisa membuktikan, selanjutnya sangat-sangat sulit membuktikan. Nah, dengan fakta-fakta itu, contohnya CCTV ketika itu tidak diambil, apakah setelah setahun mau diambil rasanya tidak mungkin. Ketidak seriusan dan rasa kecewa ini sebenarnya untuk siapa, Pak? Tentunya awalnya saya menyampaikan kepada penyidik ya, dan tentunya setelah penyidik, tentunya penyidik punya atasan, sampai kepada Pak Kapolri tentunya. Dan apabila ini juga Pak Kapolri juga beberapa kali menyampaikan ke media, dan belakangan juga kita lihat Bapak Presiden menyampaikan himboan, terus memantau dan lain-lain, tetap tidak jalan. Ya, ini menurut saya, apa ya, kekecewaan itu tentunya kepada Bapak Kapolri. Tentunya Bapak Kapolri punya kemenangan untuk bisa memberikan penegasan kepada Pak Wahannya untuk bisa mengungkap. Juga kepada Bapak Presiden, tentunya ini harus dianggap sebagai hal yang serius. Idealnya Pak, untuk kasus, ini kita bilang kasus penyiraman air keras, ada pelaku lapangan tadi, idealnya berapa lama bisa terungkap sebenarnya? Setidak-tidaknya, karena penyerangan begini, satu bulan sudah sangat cukup lah untuk mengungkap. Nah, mungkin sekarang boleh nggak Pak, misalnya, apa yang mau disampaikan kebawah Presiden dan juga Kapolri untuk mengungkapkan kasus ini? Ya, saya berharap Bapak Presiden dan Bapak Kapolri memandang penting masalah ini. Ini mestinya diungkap dengan lebih tuntas, tidak hanya terkait dengan diri saya, tapi terkait dengan semua penyerangan terkait dengan orang-orang KPK, ataupun pihak-pihak lain yang dilakukan dalam rangka beratas korupsi harus dipandang sebagai masalah yang serius dan penting. Saya juga berharap pimpinan KPK juga mau serius dan kemudian menginventarisir kembali masalah-masalah penyerangan itu bukti-buktinya dan dilaporkan. Karena itu adalah cara melindungi pegawai KPK atau orang-orang yang bertugas pentas korupsi dengan cara yang terbaik.